Intro Fakultas Ilmu Pendidikan melalui badan eksekutif mahasiswa kembali menggelar puncak perayaan Cakra Hulvip tahun 2021. Di usianya yang ke-59 ini, Fakultas Ilmu Pendidikan berhasil menoreh berbagai prestasi gemilang. Baik di kancah regional, nasional, bahkan hingga taraf internasional. Demikian disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Prof. Dr. Iketut Gading MPSI saat membuka gelaran di Auditorium Widya Stana, Laboratorium Universitas Pendidikan Ganesa pada Sabtu, 18 Desember 2021 kemarin. Orang nomor satu di Fakultas Ilmu Pendidikan ini menilai bahwasannya di tahun 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan telah berhasil mencapai beberapa prestasi. Yang tentunya berkaitan dengan indeks pencapaian kinerja utama. Lebih dari itu, Fakultas Ilmu Pendidikan kini sedang dalam proses mengejar prestasi. Dalam klasterisasi fakultas yang mengacu pada indeks pencapaian kinerja, serta pada tahun ini, Vip Undiksa mengajukan akreditasi internasional AKAS pada program studi di dalamnya, yakni pendidikan guru sekolah dasar dan teknologi pendidikan. Dan kita masih mengejar prestasi di kedepan ini dalam klasterisasi fakultas yang didasarkan pada indeks pencapaian kinerja, itu sedang berproses dan mungkin akan diumumkan nanti pada saat DS Metales. Lalu akreditasi internasional kita sedang berproses, dua program studi kita mengikuti akreditasi internasional di AKAS. Di AKAS ada dua program studi, PGST sama teknologi pendidikan yang kita ajukan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang program studi yang lainnya, yaitu pembimbingan konseling dan PGPAUD itu bisa juga kita ajukan dan memperoleh akreditasi internasional. Kalau empat program studi itu terakreditasi internasional, tentu sangat membahagiakan kita di sebuah prestasi. Pihaknya juga menegaskan bahwasannya dengan memacu prestasi, memotivasi dosen dan mahasiswa merupakan suatu langkah konkret untuk mampu menjadi yang terdepan di Undiksa maupun di Indonesia. Yang pertama itu memang fakultas-fakultas yang lain di Undiksa itu semakin maju. Begitu juga fakultas-fakultas pendidikan di Indonesia itu tentu semakin bergerak maju. Dan itu adalah separing-separing partner kita dalam mengajar prestasi. Oleh karena itu tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali memacu prestasi kita, memotivasi dosen dan mahasiswa sehingga kita tetap bisa terdepan lah baik di Undiksa maupun di Indonesia. Kemudian tantangan yang lain adalah berkaitan dengan keterserapan lulusan dunia kerja. Itu banyak sekali perguruan tinggi lain yang menghasilkan lulusan yang sama. Apakah dari itu tak ada jalan lain bagi kita kecuali meningkatkan kualitas lulusan kita dengan berbagai cara. Apakah itu meningkatkan kualitas dosen, apakah itu mengembangkan kurikulum, apakah itu meningkatkan kualitas pembelajaran maupun sarana dan persarana. Nah itu tantangan-tantangan yang kita lihat. Kalau dilihat dari segi semangat kerja dosen-dosen pegawai dan juga motivasi belajar mahasiswa saya kira cukup bagus sudah. Terakhir perharapannya bagaimana? Kita berharap memang seperti yang terus saya sampaikan adalah menjadi fakultas pendidikan terbaik di Undiksa di Indonesia dan nanti kita berharap menjadi fakultas yang unggul di Asia berdasarkan paksa-paksa diri Tekaran pada tahun 2045 nanti. Dan mudah-mudahan tidak sampai tahun 2045 cita-cita itu kita sudah capai. Jadi prinsip kita harus menjadi transakter fakultasi kita di Undiksa maupun di Indonesia bahkan kalau bisa di Asia. Akademisi asal Desa Adat Timbul Tegalalang Genyer ini optimis. Fakultas Ilmu Pendidikan mampu mempertahankan juara umum pada gelaran Pekan Dias Natalis tahun 2022 mendatang. Humas Fakultas Ilmu Pendidikan melaporkan. Terima kasih telah menonton!